Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku jadi di video kali ini saya bakal review lagi konflik terbaru untuk Gcam LMC 84 R13 dan R14 jadi untuk konfliknya akan saya review di video kali ini yaitu konflik leka famous by seputar Gcam di konflik ini sendiri saya menyediakan dua opsi lensa yang pertama ada lesa untuk pemandangan untuk opsi lensa yang kedua itu natural ya teman-teman kalian bisa coba untuk objek pemandangan dan juga untuk objek orang bagi kalian yang kurang suka dengan hasil yang sedikit tersaturasi kalian bisa gunakan opsi lensa yang natural Oke jadi sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terbaru lainnya tentunya ada di channel seputar Gcam seperti apa untuk hasilnya let's go kita ke reviewnya enjoy the video Oke dan sekarang kita akan restore konfliknya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter di yang latar berwarna hitam ini seperti ini kemudian disini kita pilih file konfigurasinya kemudian disini kita klik tulisan import dan untuk tampilannya udah berubah seperti ini berarti konfliknya udah berhasil kita restore ya teman-teman seperti biasa disini udah ada beberapa socket menu dan disebelah kanan ini kalian bisa lihat disini ada lensa untuk objek pemandangan kemudian yang ntrl ini yaitu natural kalian bisa coba nanti lagi untuk objek orang juga dan kemudian disini ada fitur unggulannya yaitu fitur leikanya nah dan bagi kalian yang masih bingung gimana cara memasang konflik di Gcam ini untuk link tutorial cara pemasang konfliknya kalian bisa cek untuk linknya ada di deskripsi video ini Oke langsung aja disini kita akan review Oke untuk foto yang pertama kita akan coba menggunakan mode kamera dengan opsi lensa pertama ini disini disini untuk rincian awb kita offkan leka disini coba kita matikan dulu kita tapkan ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot ke nice kita tunggu dulu proses adernya sampai selesai disini kalian bisa lihat tadi untuk prosesnya cepat banget karena disini kita menggunakan frame di angka 3 ya temen-temen Oke kita cek untuk hasil yang barusan nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dari mode kamera lensa utama menggunakan konflik leka famous by sputar Gcam disini kalian bisa lihat di beberapa objeknya untuk saturasi warnanya disini memang hidup ya temen-temen disini untuk detailnya kemudian di bagian awalnya pun masih kelihatan jelas dan sedikit informasi untuk teman-teman semuanya konflik ini udah support di perangkat Redmi Note 8 ya temen ya kemarin banyak sekali dari teman-teman yang mengalami kendala di mode malam jadi disini saya udah membuatkan konfliknya yaitu konflik leka famous by seputar Gcam dan ini work dan untuk perangkat Redmi Note 10s nah nanti kalian bisa juga menggunakan konflik ini untuk mode potret mudah-mudahan tidak force cross ya temen Oke kita lanjut untuk selanjutnya disini masih menggunakan mode kamera lensa utama disini untuk rincian leka coba kita aktifkan kita tekan ke objeknya dan ini kita masih shoot di objek yang sama dan konflik ini juga saya udah menjadikan fokus tracking dan fokus tracking ini berfungsi untuk mengunci titik fokus ya temen misalkan disini saya tekan kesini maka nanti untuk fokusnya dia akan tetap berada di objek ini nggak akan berpindah-pindah Oke langsung aja disini kita coba shoot nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke jadi kurang lebihnya seperti ini temen-temen untuk mode kameranya lensa utama dari Gcam LMC 84R14 menggunakan konflik leka famous by sputar Gcam di mode leka sendiri disini untuk hasilnya lebih ke estetik ya temen-temen karena fitur leka ini untuk hasil fotonya dia ada fignetnya oke disini untuk fotonya lumayan cernih kemudian detailnya juga bagus dan coba kita lihat untuk foto yang tadi yang pertama tadi ini juga mode kamera opsi lensa yang pertama dan ini tadi leka nya kita offkan kan ya temen-temen masing-masing kedua foto ini hasilnya bagus banget Oke untuk selanjutnya kita akan coba lagi disini masih menggunakan opsi lensa yang utama disini kita coba aktifkan AWB nya nanti kita juga akan coba gunakan lensa yang natural kita tapkan ke objeknya seperti ini dengan rincian AWB on leka aktif langsung aja kita shoot ini cuaca juga udah agak mendung Oke kita tunggu dulu oke jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dari Gcam LMC 84 R14 menggunakan konfig leka famous by sputar Gcam dengan rincian tadi AWB nya kita on kan disini untuk hasilnya lebih ke warm ya temen-temen atau agak sedikit hijau tapi disini kelihatan untuk hasil fotonya natural kemudian di bagian objeknya pun untuk hasilnya lumayan detail dan di bagian langitnya pun masih kelihatan yang cukup jelas ya temen-temen mungkin kalau kita shoot di cahaya yang cukup atau kita shoot di pagi hari hasilnya akan lebih bagus lagi Oke next untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan lensa yang natural Oke untuk mengaktifkan lensa yang natural disini kalian tinggal klik aja yang tulisan MTRL ini ya temen-temen klik aja seperti ini maka nanti dia udah beralih ke lensa natural Oke disini untuk rinciannya HDR nya kita aktifkan untuk rasio gambar kita coba yang 16 banding 9 AWB nya disini kita offkan kemudian disini untuk frame nya kita coba gunakan di angka 15 kita tapkan ke objeknya seperti ini ini untuk rincian leka aktif ya temen-temen langsung aja disini kita shoot ke nice di angka frame yang 15 ini dia untuk proses hadirnya memang sedikit agak lama tapi nanti untuk hasilnya akan bagus langsung aja kita cek untuk hasilnya Oke temen-temen jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya dari gcam rmc84 R14 menggunakan konflik leka famous by sputar gcam dengan rincian kita menggunakan opsi lensa yang natural hasilnya seperti ini kelihatan banget disini untuk objeknya benar-benar cukup natural temen-temen ini juga tadi leka nya kita aktifkan kalian bisa lihat sendiri disini di beberapa objek benar-benar cukup natural kemudian di bagian langitnya pun masih kelihatan cukup jelas untuk detailnya masih sama ya temen-temen masih cukup detail Oke next kita coba ke objek yang lain Oke kita coba ke objek yang ini temen-temen kayaknya bagus disini kita menggunakan opsi lensa yang utama kita klik aja seperti ini dan disini untuk rasio gambar kita ubah ke rasio gambar yang 16 banding 9 temen-temen leka nya disini kita aktifkan kita tapkan ke objeknya seperti ini dan nanti misalkan kalian rasa untuk exposure nya itu kurang kalian bisa tapkan dulu seperti seperti ini dan nanti muncul opsi exposure di atas ini kalian bisa naikkan sedikit seperti ini ya temen-temen Oke kita akan coba ke arah sini dengan rincian leka kita aktifkan langsung aja disini kita asyid Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke teman-teman jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya dari ggmlmc84r14 menggunakan konflik leka fema spice putar gcam ini kita menggunakan opsi lensa utama untuk hasil fotonya dia saturasi ya temen-temen kalian bisa lihat disini untuk turnnya bagus banget kemudian di bagian objeknya kita coba zoom masih cukup detail ya temen-temen Oke untuk hasil fotonya jernih banget nggak ada noise sama sekali dan sekarang kita lanjut sekali lagi kita coba disini menggunakan lensa yang natural ini ya temen-temen nanti kita bandingkan untuk hasilnya kita tepkan lagi ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot genis kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai jadi teman-teman kenapa disini saya menyediakan dua opsi lensa karena selera dari kalian itu beda-beda ada yang suka foto yang saturasi ada juga yang suka hasil foto yang natural jadi kedua lensa ini sangat membantu dan sekarang kita cek untuk hasil yang barusan nah jadi seperti ini untuk hasil lensa yang yang kedua lensa natural dan yang ini tadi hasil lensa yang pertama lensa yang saturasi kalian bisa lihat sendiri di sini untuk perbedaannya jelas banget ya temen-temen di lensa yang pertama ini lebih tersaturasi di lensa yang kedua hasil fotonya lebih ke natural kinex kita coba lagi ke objek yang lain oke di sini kita balik lagi ke mode kamera lensa utama di sini kita coba menggunakan rasio gambar yang 4 banding 3 seperti ini kita tepkan ke objeknya dengan rincian di sini leka kita matikan aja untuk frame kita pakai yang angka 3 ini kita tepkan lagi awb kita offkan langsung aja di sini kita shoot genis kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke nice jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya temen-temen bagus banget kalian bisa lihat di sini ini ini tadi untuk izian leka nya kita offkan di sini saturasinya bagus meskipun kita set untuk saturasinya agak tersaturasi tapi dia nggak mengalami over ya temen-temen kemudian untuk detailnya juga bagus jadi konfix ini bisa menggunakan untuk siang dan juga malam hari Oke selanjutnya kita coba shoot ke objek kecil atau foto makro Oke untuk menggunakan mode makro di sini saya nggak menyediakan opsi mode makro tapi di sini kita menggunakan yang manual focus ini ya temen-temen yang ada angka ini kita geser aja ke bawah seperti ini kita coba di angka 10 cm seperti ini untuk rinciannya di sini misalkan kalian mau coba shoot ke objek kecil HDR nya di sini wajib kalian matikan karena nanti misalkan HDR aktif dia untuk proses HDR nya dia akan lama atau proses menangkap fotonya dia akan lama ya guys Oke di sini untuk leka nya coba kita aktifkan kita coba paskan ke objeknya seperti ini Oke kita paskan lagi langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode makronya atau manual focus dari geecam lmc84r14 mengurangkan konflik leka famous by seputar geecam kalian bisa lihat sendiri disini bagus banget untuk hasilnya untuk tone warnanya disini masih cukup bagus kemudian di bagian objeknya detailnya juga masih kelihatan cukup detail jadi konflik ini sangat cocok kalian gunakan untuk semua objek klik ya teman-teman Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga geecam dan konflik terbaru lainnya tentunya dari channel seputar geecam